Pemerintah Kota Ambon dan DPRD Kota menggelar rapat paripurna penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2022. Dengan disetujui perubahan ini, APBD Kota Ambon naik sebesar 3,80 persen. DPRD Kota Ambon dan Pemerintah Kota Ambon menggelar rapat paripurna ke-5 masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 di gedung DPRD Ambon, Maluku, 7 Oktober 2022. Rapat paripurna ini dilakukan dalam rangka penanda tanganan berita acara persetujuan tentang rancangan peraturan daerah terkait perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2022. Dengan adanya persetujuan perubahan ini, APBD Kota Ambon 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,80 persen yakni Rp1.179.629.000.000 dari yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp1.153.827.000.000.000 Pada kenaikan ini dipengaruhi adanya peningkatan PAD Kota Ambon dan beberapa faktor yang menjadi prioritas dalam perencanaan pemerintah Kota Ambon. Ada beberapa komponen yang menyebabkan meningkatnya proyeksi pendapatan di perubahan PPD tahun agara 2022. Nah, itu semua masih dalam perencanaan untuk kita capai nanti di akhir 2022. Dan karena itu tadi DPRD mengingatkan pemerintah Kota bahwa semua yang dianggarkan itu harus tercapai di akhir tahun agara 2022. Tapi ini memang target-target realistis kita, bukan target yang dibutuhkan. Program yang sudah dianggarkan bisa secepatnya diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Dan kami berhadap OPD-OPD teknis dapat menanggalkan lanjutinya dengan cepat juga ya. Terutama untuk kegiatan-kegiatan fisik ya. Karena kita sudah sangat terlambat dan ini cuma tinggal 2 bulan. Diharapkan dengan adanya perubahan APBD di 2 bulan terakhir ini, pemerintah Kota Ambon dapat memaksimalkan semua program sesuai dengan target kerjanya.